Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho 3N bersama FKPD Kota Batam melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil operasi pekat seligi 2023 di halaman Mapolresta Barelang. Selasa, 11 April 2023. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho 3N, SH, SIK, MH mengatakan hari ini kita gelar konferensi pers pengungkapan kasus pada saat operasi pekat seligi 2023 di wilayah hukum Polresta Barelang yang dilaksanakan sejak 23 Maret sampai dengan 5 April 2023, yang dilaksanakan kurang lebih 2 selama minggu. Kegiatan dihadiri oleh Dandim 0316 Batam Letkol Infantri Galih Bramantio dan Denpom 1.6 Batam Letkol CPM Robi Zulkarnain, SIP, Kajari Batam yang diwakili Kasub Sipidum Immanuel, Wali Kota Batam yang diwakili Asisten Administrasi Umum DRS Heriman, HK, Ketua MUI Batam KH. Lukman Rifai, Kasat Reskrim Polresta Barelang Kombes Budi Hartono, SIK, Kasat Resnarkoba Polresta Barelang Kombes Rayendra Arga Prayana, SIK Asisten, serta Ketua MUI, Tokoh Agama dan Masyarakat dan Ketua FKUB Kota Batam. Terdapat beberapa target operasi yang sudah dilaksanakan. Kapolres ucapkan terima kasih kepada Kasat Reskrim, Kasat Resnarkoba dan Kasat Lantas dalam melakukan penegakan hukum dalam Operasi Pekat 2023 di wilayah hukum Polresta Barelang. Yang pertama tindak pidana premanisme dan berhasil mengamankan 25 orang yang sudah diserahkan dinas sosial untuk dilakukan pembinaan. Untuk minuman keras yang berhasil diamankan 1.413 botol dengan berbagi merek, yang tidak memiliki izin penjualan sesuai dengan Perda Kota Batam No. 19-2001 di wilayah hukum Polresta Barelang yang akan kita musnahkan bersama-sama dengan menggunakan alat berat. Kemudian tindak pidana perjudian jenis online yang berhasil mengamankan 2 orang pelaku, pelaku pertama inisial RJ yang ditangkap di Bengkong Palapa Kota Batam, kemudian pelaku inisial jalan yang berhasil ditangkap di Perum. Pondok Asri Sungai Panas Kota Batam dengan mengamankan barang bukti 2 unit handphone dan 2 buah akun perjudian. Selanjutannya tindak pidana prostitusi berhasil mengamankan 2 pelaku inisial DA dan F yang ditangkap Hotel New Star dengan mengamankan 2 PCS kondom merek Sutra, uang tunai sebesar Rp 1 juta, 1 unit HP, 2 kunci kamar, 1 buah handuk putih, 1 buah berah, 1 buah celana panjang, dan 1 buah baju warna merah muda. Untuk tindak pidana curas, curat dan curanmor berhasil mengamankan 3 pelaku inisial RH, MS, AF, dengan mengamankan BB 1 unit sepeda motor Yamaha VGBP 5402 dan 1 unit sepeda motor Yamaha VGBP 5861E, 1 STN keaslian, Koko Supriyadi dan 1 STN keaslian, Yudelmi, dihimbau kepada masyarakat yang merasa memiliki silahkan datang ke Polresta Barelang. Kemudian Satres Narkoba Polresta Barelang berhasil mengungkap 8 tindak pidana narkotika dengan mengamankan 10 pelaku yakni pelaku FR dengan barang bukti sabu seberat pukul 4.46 gram. Pelaku Mister dengan barang bukti sabu seberat 0.98 gram. Pelaku AR dengan barang bukti ganja seberat 327,65 gram, yang ditangkap di Simpang dan Kota Batam. Kemudian pelaku A dengan barang bukti sabu seberat 0.71 gram sabu, Pelaku Y dengan barang bukti ganja seberat 495,9 gram. Kemudian pelaku N dengan barang bukti sabu seberat pukul 0.25 gram. Pelaku MA dengan B barang bukti sabu seberat 0.32 gram. Pelaku BD dengan barang bukti ganja seberat 3071 gram. Sehingga total keseluruhan barang bukti ganja seberat 3894,55 gram dan barang bukti sabu seberat 6,9 gram dengan jumlah tersangka 10 orang laki-laki. Kemudian saat lantas Polresta Barelang berhasil menindak adanya balap liar yang ada di Kota Batam ini yang dilakukan sejak tanggal 1 Maret, 8 April 2023 dan berhasil mengamankan sebanyak 171 unit kendaraan sepeda motor. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut informasi dari masyarakat di mana terdapat di beberapa ruas jalan yang ada di wilayah Kota Batam adanya balap liar dan berhasil kita lakukan penindakan dan penegakan hukum. Untuk data pelanggaran ada sebanyak 139 pelanggaran kelengkapan kendaraan dan 32 pelanggaran tata cara mengemudi. Sumber, AKP Tigor Sidabariba, Kasih Humas Polresta Barelang Editor, Warta Kepri, Deddy Suwaga Keras-kerasan berbagai Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati